Pesepak bola Diego Michels mengemban dua tugas berat dari presiden klub baru Arema FC setelah resmi diperkenalkan kepada media Rabu tanggal 16 Juni 2021 malam, Diego Michels resmi dikontrak selama satu tahun dibalik teken kontrak itu, presiden klub Arema FC Gilang Pramana mengurai Diego Michels bisa bertahan lebih lama apalagi dalam kontrak tersebut, Diego Michels memiliki opsi perpanjangan kontrak pada kesempatan itu, Gilang Pramana menjelaskan Diego Michels mempunyai opsi perpanjangan kontrak namun dengan beberapa syarat Juragan 99, julukan Gilang Widya Pramana mengatakan ada dua pilihan yang bisa ditempu Diego Michels kalau ingin lebih lama berkostum Arema FC Pertama, Diego Michels bisa perpanjang kontrak jikalau mampu membawa Arema FC meraih gelar Kedua, Diego Michels dapat bertahan di Arema FC semisal mampu memberikan penampilan terbaiknya untuk kontrak Diego, di Arema FC, berapa lama? Kami sudah kontrak satu tahun? Kata Gilang Widya Pramana, Rabu, tanggal 16 Juni 2021 Kami sudah sepakat satu tahun dengan opsi perpanjangan Kontrak itu bisa diperpanjang jika Arema berprestasi atau Diego mampu menunjukkan performa terbaiknya Tambah Gilang, sependapat dengan keinginan Gilang Pramana Diego Michels sendiri memiliki harapan kuat untuk membawa Arema FC juara Terlebih, Diego Michels belum merasakan titel Liga Indonesia selama berkarir di tanah air lebih dari satu dekade Bergabungnya back naturalisasi Diego Michels menimbulkan korban di Arema FC Back kanan muda Singo Edan, Sandi Ferizal, terdepak dari tim Padahal pada awal 2021, pemain berusia 22 tahun itu baru menandatangani kontrak berdurasi 3 musim dengan Singo Edan Namun, hingga saat ini manajemen Arema FC belum merilis apakah dia dilepas permanen atau dipinjamkan ke klub lain Pelati Arema FC, Eduardo Almeida, justru yang menyampaikan langsung kabar terdepaknya Sandi Mantan pemain Barito Putra itu sejak hari ini Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 Sudah tidak berlatih bersama Singo Edan Dia sudah tidak dengan Arema lagi Akan lebih baik baginya untuk mencari klub baru Sehingga bisa mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak Jelas pelati asal Portugal itu Sebelumnya, sempat menjadi tanda tanya ketika Arema FC mendatangkan Diego Michels Posisi back kanan sudah ada Sandi dan Rizky Dwi Febrianto Tapi, sekarang terjawab sudah alasannya Jika Sandi bertahan di Arema Karirnya dikhawatirkan tidak berkembang karena minim kesempatan bermain Posisi back kanan kini ditempati oleh Diego dan Rizky Sambungnya, sebenarnya Sandi sempat digadang-gadang menjadi pemain muda yang diorbitkan oleh Arema FC pada musim ini Pada saat piala Menpora 2021 bergulir Dia selalu mendapatkan kesempatan bermain Baik sebagai starter maupun pemain pengganti Dana belanja pemain Arema yang disiapkan Gilang Pramana ternyata unlimited alias tidak terbatas Masalahnya Presiden klub Arema itu menyebut ada kendala yang membuat perburuan pemain yang dilakukannya terbatas Latar belakangnya bersama sang istri sebagai pengusaha kosmetik dan transportasi Menjadi sumber kehidupan Gilang untuk membiayai Arema Sejauh ini, menurutnya modal yang dimilikinya cukup untuk membesarkan nama Arema ke depannya Setidaknya ada waktu 3 musim bagi Gilang Sesuai dengan kesempatan yang diberikan direksi klub untuk menjadi presiden klub Tentunya, Gilang ingin memanfaatkan waktu yang ada itu untuk benar-benar membawa pengaruh positif bagi perkembangan skuad Singoedan Kalau ditanya budget berapa, saya bilang ke Arema tidak ada batasan budget Yang terpenting kita punya pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim Yang punya nama besar dan mau kerja keras Kata Gilang, meski dana untuk belanja pemain jelang Liga 1 2021 tidak dibatasi Nyatanya hingga hari ini, tanggal 19 Juni 2021 Baru satu pemain saja yang berhasil diboyong Gilang Pramana Arema baru saja memperkenalkan Diego Michels sebagai rekrutan anyar Gilang menjelaskan, dirinya masuk ke Arema sebagai presiden klub sudah mendekati akhir waktu perburuan pemain Menurutnya, hampir semua pemain lokal yang memiliki nama besar di Indonesia sudah di kontrak klub lain Ini kendala kami Pemain lokal cuma tersisa yang berusia di atas 30 tahun saja Makanya, harapan kami mencari pemain asing yang kualitasnya bagus untuk menunjang kekuatan tim ini Imbunya Eduardo Almeida angkat bicara soal Adilson Maringa Yang dikabarkan bakal merapat ke tim yang ia besut Pelati Arema FC ini mengaku mengenal sosok Maringa Saya tahu Adilson Maringa Kata Almeida Dalam sesi konferensi pers virtual Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 Saya tahu karena ia main di Villa Franquins Sambungnya Menurut Almeida Ia memang mengikuti perjalanan klub Villa Franquins Karenanya Ia tahu soal sosok Adilson Maringa dan juga rekan-rekan satu timnya Jadi bukan hanya Adilson Maringa yang saya kenal Saya juga kenal semua pemain Villa Franquins Tutur Almeida Sebelumnya Muncul spekulasi bahwa Adilson Maringa bakal bergabung dengan Arema pada musim 2021 ini Pemain berusia 30 tahun ini Menurut media Portugal Rekord Bahkan disebut sudah berada di Jakarta untuk menjalani proses karantina sebelum bisa datang ke Malang Namun Kendati mengaku telah mengenal Maringa Almeida tak mau menanggapi kabar bahwa pemain asal Brazil tersebut bakal bergabung dengan Arema FC Pasalnya Menurut pelati asal Portugal tersebut Sejauh ini Belum ada kepastian apapun soal Maringa Saya tidak tahu apakah ia akan ke Arema Ujar Almeida Saya hanya bisa menjawab kalau sudah ada penanda tanganan kontrak secara resmi Sebelum resmi Saya tak mau berkomentar Ia menandaskan Arema selalu kebobolan di laga uji coba yang dijalani 3 kali terakhir jelang bergulirnya Liga 1 2021 Pelati Arema Eduardop Almeida punya pembelaan sekaligus evaluasi atas hal tersebut Menurutnya wajar gawang sebuah tim kebobolan dalam suatu pertandingan Asalkan hasil akhirnya Arema menang dan tak ada ketentuan agregat untuk menentukan timnya Melolos atau tidak baginya tak masalah Apalagi saat ini Arema masih dalam masa persiapan di pramusim jelang Liga 1 Tentu apapun itu akan selalu menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih Kami tim yang tampil menyerang Kami bermain high block Dalam menyerak untuk meraih kemenangan tentu harus mencetak gol Tapi tampil menyerang itu menyisakan risiko Ada lubang di lini belakang Dan rawan kebobolan Kami tentu menganalisa dan memperbaikinya Agar tidak kebobolan setiap saat Kata Almeida Eduardo Almeida meminta Aremania tak hanya melihat sisi negatif Bahwa gawang Arema selalu bisa dibobol tim lawan Menurutnya Ada sisi positif yang layak diapresiasi untuk pemainnya Sebelumnya Arema memenangkan 4 kali laga uji coba Mulai dari mengalahkan Malang Selection 8-0 Rans Cilegon FC 6-2 PS Hisbul Watan 4-2 Dan Arema U25-1 Bisa dilihat Dalam 4 laga Skuad Singoedan mampu melesakkan 23 gol Rata-rata 5 gol per laga Kalau melihat negatifnya saja ya memang gawang kami selalu kebobolan Tapi Coba lihat positifnya juga Kami selalu bisa mencetak banyak gol ke gawang lawan Imbuh pelatih asal Portugal itu Imbuh pelatih asal Portugal